Aturlah politik kalian sebagaimana kalian lihat aku mengatur politikku yang ada hadis Jadi dia mengatakan pak yang wajib kita ikuti itu urusan sholat Ada pun urusan politik dan bernegara Gak usah ikut Nabi Muhammad karena gak ada perintahnya Jadi seakan-akan Nabi Muhammad itu hanya ngurus sahabat Sholat, puasa, zakat saja Nah ini penting pak sekalian Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati dan yang kami muliakan di KM Masjid Al-Jihad Padang Panjang yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT Para alim ulama, para guru, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan dan juga yang sangat kami hormati dan yang kami muliakan Bapak ibu sekalian Bapak ibu sekalian jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini di Masjid Al-Jihad ini Yang tadi sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah Mudah-mudahan kita termasuk sebagai orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau Dalam hadis beliau yang sahih Rasulullah SAW bersabda Man sallal isya'a fi jamaatin faqa'annama sallal nisfal layli Wa man sallal fajroh fi jamaatin faqa'annama sallal layla kullaha Barang siapa yang sholat isya'a berjamaah Maka pahalanya seakan-akan dia sholat setengah malam Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah Maka pahalanya kata Rasulullah SAW Sama seperti dia sholat satu malam penuh Tentunya Bapak Ibu sekalian Kita tidak sanggup Ibu-ibu ada yang sanggup sholat Dari jam 6 sore kemarin sampai jam 6 pagi hari ini Tidak akan mungkin kita sanggup sholat terus Dari jam 6 sore kemarin sampai jam 6 pagi hari ini Tetapi kata Rasulullah SAW Pahala sholat satu malam Itu bisa kita dapatkan Bisa kita raih Dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah Mudah-mudahan Subuh kita pada pagi hari ini Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Toib Bapak Ibu sekalian Yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini Saya bisa hadir kembali Di Masjid Al-Jihad Bersama Teman-teman Ada Ustaz Soleh Ustaz Abu Soleh Al-Ansuri Dari Asa Chariti Dan saya aslinya adalah dari Aceh Walaupun sekarang saya masih Sekarang saya tinggal Di kota Madia Surakarta Atau dikenal dengan Solo Tetangganya Presiden Jokowi Tetangganya Gibran Wali kota Surakarta Jadi Bapak Ibu sekalian Yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Pada pagi hari ini Saya bisa bersilat rohim Di Masjid Al-Jihad ini Menjadi sebuah Sebuah nikmat Yang patut saya syukurin Mudah-mudahan Pertemuan kita pada pagi hari ini Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu sekalian Tidak banyak yang akan kami Sampaikan pada pagi hari ini Sebagaimana yang telah Tersampaikan kepada Bapak-bapak Kepada Ibu-ibu Bahwa tema Kajian Kita pada pagi hari ini adalah Menjadikan Rasulullah s.a.w. S.A.W Sebagai Sori teladan terbaik Kita sepanjang Zaman Atau sepanjang masa Kenapa hal ini penting Untuk kita kaji Bapak Ibu sekalian Karena Hari ini Musuh-musuh Islam Berupaya Sekuat tenaga mereka Untuk Memisahkan kita Umat Islam ini dari Rasulullah s.a.w. Bagaimana cara mereka Memisahkan kita dari Rasulullah s.a.w. Dengan berbagai macam cara Yang paling utama adalah Mereka berupaya untuk Menggiring Kita umat Islam ini Untuk tidak lagi Percaya Kepada Rasulullah s.a.w. Mereka setiap harinya Berupaya bagaimana Menunjukkan Bahwa sosok Nabi Muhammad ini Sosok yang Tidak baik Sosok yang jahat Makanya kita lihat Di Perancis Ada koran Namanya Charlie Hebdo Bagaimana Koran Charlie Hebdo ini Atau tabloid Charlie Hebdo ini Memposting Atau menulis Atau menggambarkan Gambar-gambar Rasulullah Yang sangat Keji Salah satu Gambarnya itu adalah Rasulullah s.a.w. Itu memakai Sorban Yang di ujung Sorbannya itu Ada Ada Bumnya Jadi seakan-akan Mereka Kita ingin Menggiring Umat Islam ini Bahwa Nabi Muhammad itu Kerjanya adalah Tukang ngebum Muhammad itu Tukang bunuh Muhammad itu Penjahat Kemudian Ada seorang Kartunis Dari Sweden Namanya Lars Field Yang baru Dua Dua pekan yang lalu Atau satu bulan yang lalu Dia Dengan Supir Pribadinya Karena sejak Dia menulis Sejak Dia membuat Kartun Membuat Karikatur Rasulullah Sekitar Dua tahun Atau tiga tahun Yang lalu Dan umat Islam Sedunia Mengancamnya Termasuk Umat Islam Yang tinggal Di Sweden Berupaya Untuk Membunuh Si Lars ini Karena Sudah membuat Karikatur Rasulullah Yang sangat Keji Dan sangat Biadab Maka Sejak itu Pemerintah Sweden Memberikan Kepada Si Lars Ini Dua orang Polisi Yang selalu Mengawalnya Kemana saja Sekitar Dua pekan Yang lalu Atau satu Bulan Yang lalu Ketika Dia sedang Mengendarai Mobilnya Bersama Supir Pribadinya Dikawal Dua orang Polisi Sweden Mobilnya Dihantam Oleh Sebuah Kontainer Sebuah Kontainer Menghantam Mobilnya Sampai Mobilnya Kemudian Terbakar Dan Si Penghina Rasulullah Ini Mati Dalam Kondisi Yang Sangat Mengenaskan Wal Iyadubillah Maka Bapak Ibu Sekalian Yang Mudah Mudah Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Apakah Di Indonesia Tidak Ada Oh Banyak Pak Kita Masih Ingat Beberapa Hari Yang Lalu Ada Namanya Kece Masih Ingat Pernah Dengar Namanya Kece Bapak Ibu Sekalian Seorang Yang Dulunya Muslim Kemudian Dia Murtad Dan Kemudian Dia Menjadi Seorang Youtuber Yang Kerjanya Adalah Menghina Dan Melecehkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dia Katakan Nabi Muhammad Itu Palsu Nabi Muhammad Itu Penipu Nabi Muhammad Itu Pembohong Al-Quran Yang Dibawa oleh Muhammad Al-Quran Yang Penuh Dengan Kebohongan Ini Tujuannya Apa Bagus Kalian Tujuannya Adalah Agar Menggiring Kita Umat Islam Ini Untuk Tidak Lagi Percaya Kepada Siapa Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Nas Al-Ullah Al-Abi Maka Kalau Kita Umat Islam Tidak Marah Kalau Rasulullah Dihina Rasulullah Direndahkan Rasulullah Dilecehkan Kita Umat Islam Tidak Marah Lha Terus Apa Manfaatnya Kita Setiap Hari Mendengarkan Adan Rasulullah Setiap Harinya Kita Bersolawat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Ada Yang Lebih Layak Lebih Pantas Untuk Kita Bela Dan Kita Untuk Marah Kecuali Apabila Allah Dan Rasul Nya Direndahkan Dihina Dilecehkan Ini Terbalik Nabi Muhammad Dilecehkan Ngomongnya Apa Tidak Apa Itu Tidak Akan Mengurangi Kehormatan Nabi Muhammad Biarkanlah Orang Orang Menghina Nabi Muhammad Tidak 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 Nabi Muhammad Dibela Ketika Ketua Partainya Dilecehkan Marah Ngomongnya Nah Udubillah Bindalik Maka Bapak Sekalian Yang mudah Muda Dimuliakan Oleh Allah Ini Kita Lihat Ada Seorang Youtuber Indonesia Dia Ini Atheis Walaupun Dia Menggunakan Nama Muhammad Karena Dia Aslinya Muslim Dulunya Dia Sekarang Tinggal Di Jerman Namanya Muhammad Amin Dia Penganut Filsafat Positifisme Muhammad Amin Ini Dia Seorang Atheis Dia Sudah Tidak Tidak Lagi Punya Agama Walaupun Dia Masih Menggunakan Nama Muhammad Ini Diburui Ini Sampai Hari Ini Masih Diburu Oleh Umat Islam Kenapa Pelecehannya Terhadap Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Asli Orang Indonesia Dia Tulis Di Dia Tulis Di Twitter Dua Nabi Terpenting Dalam Islam Itu Adalah Yang Pertama Dia Bilang Ibrahim Menderita Penyakit Skizoprenia Karena Ada Suara Di Kepalanya Untuk Menyembelih Anaknya Bayangkan Dan Sampai Hari Ini Belum Ditangkap Oleh Pak Polisi Kita Padahal Kalau Ada Yang Menghina Presiden Langsung Tangkap Baru Nulis Apa Di Twitter Yang Katanya Melecehkan Atau Merendahkan Presiden Langsung Ditangkap Nah Ini Menghina Nabi Sampai Sekarang Masih Bebas Berkeliaran Youtube Nya Masih Ada Pak Jangan Kalau Nanti Lihat Di Youtube Nya Itu Channel Youtube Namanya Muhammad Amin Tapi Hati-hati Ini Manusia Sekul Ini Manusia Atis Yang Kedua Dia Bilang Muhammad Menderita Temporal Lobi Epilepsi Karena Setiap Mau Mengeluarkan Wahyu Bergetar-getar Keluar Busa Dari Mulutnya Dan Umatnya Menderita Halusinasi Masal Bayangkan Bapak Sekali Tidak Cukup Disitu Ini Kita Lihat Bagaimana Si Muhammad Amin Semoga Allah Menghinakannya Kalau Dia Tidak Bertobat Di Facebook Dia Tulis Di Facebook Lihat Bagaimana Penghinaan Dia Terhadap Nabi Muhammad Apa Dia Tulis Jangan Heran Apabila Di Pengajian Dan Pesantren Ada Pelecehan Seksual La Nabinya Muhammad Aja Begitu Kelakuannya Begitu Dikasih Budak Cantik Mariam Langsung Induhui Berhari-hari Sampai Mariam Lecet-lecet Apemnya Dan Istri Lain Protes Karena Kurang Jatah Bayangkan Ini Penghinaan Mereka Orang-orang Terhadap Nabi Ini Kalau Di Zamannya Umar Bin Khotob Ini Sudah Dipenggal Lehernya Bayangkan Begitu Melihat Istri Anak Angkatnya Zainab Begitu Cantik Langsung Disuruh Cerai Dan Dikawini Sendiri Dan Yang Tak Kalah Sadis Tua Bangka Umur 53 Itu Tega-teganya Ngawinin Aisyah Yang Baru Berusia 6 Tahun Dan Disutubuhi Saat Umur 9 Tahun Penjahat Kelamin Sejahtera Dalam Kurung PKS Sampai Hari Ini Orangnya Masih Ada Youtube Channel Youtube Masih Hidup Masih Hidup Lah Maka Bapak Ibu Sekalian Yang Mudah-mudahan Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Penting Untuk Kita Perhatikan Penghina Penghina Rasulullah Hari Ini Sudah Berkeliaran Oh Apa Ini Ini Oke lah Ustaz Itu kan Didikan Di Barat Lah Apa Panjenengan Kira Didikan Di Indonesia Tidak Menjadikan Mereka Menghina Rasulullah Kita Lihat Ini Pak Contohnya Ini Supaya Nanti Saya Nggak Dituduh Hock Karena Hari Ini Ada Undang Undang ITE Dikit Dikit Langsung Ditangkap Karena Melanggar Undang Undang Apa Undang Undang Elektronik Ini Kita Lihat Sekalian Ini Di Uwin Ini Anak-anak Mahasiswa Di Uwin Ini Salah Satunya Di Uwin Sumatra Utara Ini Kita Lihat Ada Seorang Mahasiswa Namanya Tuah Awliya Pu'adi Baru Semester Lima Di Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Saksia Kalau Bawa Benderanya Dia Bawa Bendera HMI Lihat Bagaimana Dia Menghina Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Dia Katakan Penafsir Tunggal Itu Hanya Rasul Dan Itu Pun Satu Sekarang Ia Sudah Mati Jadi Penafsir Tunggal Itu Sudah Tidak Ada Lagi Yang Sebaiknya Al-Quran Itu Direpisi Aja Bayangkan Ini Mahasiswa Di Uwin Mahasiswa Di Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Saksiyah Berani Pak Karena Dia Dia Bila Nabi Muhammad Sudah Mati Penafsir Tunggal Sudah Tidak Ada Lebih Baiknya Al-Quran Itu Direpisi Saja Ini Didikan Indonesia Bukan Didikan Luar Negeri Berarti Ada Yang Salah Dalam Pendidikan Kita Hari Ini Kemudian Dia Katakan Apalagi Minimal Kembalikan Saja Urusan Itu Ke Negara Biar Negara Saja Yang Merelevansikannya Sesuai Dengan Kebutuhan Zaman Dan Peradaban Umat Yang Lebih Progresif Modernis Teknologis Dan Teknogratis Dalam Beragama Dalam Bernegara Kita Tidak Diwajibkan Untuk Mengikuti Nabi Muhammad Langsung Secara Mentah Mentah Sebab Tak Ada Hadis Yang Bunyinya Dab Biru Siasat Atur Politik Kalian Sebagaimana Kalian Lihat Aku Mengatur Politik Yang Ada Hadis Jadi Dia Mengatakan Pak Yang Wajib Kita Ikuti Urusan Solat Ada Pun Urusan Politik Dan Bernegara Tidak Usah Ikut Nabi Muhammad Karena Tidak Ada Perintah Jadi Seakan Nabi Muhammad Itu Hanya Ngurus Salat Puasa Zakat Ini Penting Sekalian Kemudian Kita Lihat Bagaimana Dia Menghina Al-Quran Ini Mahasiswa Menghina Al-Quran Ditulis Dia Nulis Di Facebook Dahulu Di Zaman Rasul Al-Quran Itu Hadir Dalam Wajah Jelek Tampil Di Kulit Kambing Udahlah Kepalanya Botak Tak Berbaris Beraroma Busuk Pula Lagi Itu Yang Pastinya Bau Bangkailah Bayangkan Pak Apa Pantes Anak Mahasiswa Yang Kuliah Di Uwin Nulis Sangat Keji Dan Biadab Ini Ini Tidak Main-main Ini Coba Kita Lihat Dari Uwin Semarang Uwin Wali Songo Namanya Ahmad Pauzi Dia Nulis Buku Dengan Judul Atragedi Inses Adam Dan Hawa Dan Nabi Kriminal Bayangkan Pak Jadi Nabi Adam Dan Hawa Itu Dia Tuduh Apa Inses Inses Itu Kawin Sedarah Dan Nabi Kriminal Siapa Nabi Ibrahim Karena Dituduh Telah Menyembelih Siapa Putranya Ini Orang Sudah Gila Semua Apa Benar Nabi Ibrahim Kemudian Tersembelih Kan Seharusnya Otaknya Dia Main Bahkan Dia Nulis Di Dinding Facebook Mengapa Kita Tidak Mencoba Untuk Hidup Tanpa Kitab Suci Jadi Dia Katakan Kenapa Kita Tidak Mencoba Hidup Tanpa Al-Quran Saja Ini Luar Biasa Ini Al-Uni Iain Bahkan Dia Tulis Ini Lihat Bagaimana Penghinaan Dia Terhadap Allah Dia Tulis Di Dinding Facebook Tuhan Hadir Dalam Soonggo Kotoran Taik Hina Simbol Bagi Mereka Yang Tersiasia Ia Mengambil Tempat Yang Menjijikan Lagi Tuhanku Mentai Bersama Tetesan Air Mata Dari Mereka Mereka Yang Dipecundangi Oleh Nasib Dan Kenyataan Dunia Nas Datang Lagi Kemudian Dari Iain Sekarang Jadi Uwin Sunan Ampel Surabaya Kita Lihat Disini Lagi Lagi Apa Namanya Ospek Anak Anak Mahasiswa Baru Dibawain Sepanduk Tulisannya Tuhan Membusuk Kemudian Kemudian Ada Mahasiswa Dari Uwin Bandung Sunan 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 Gunung Jati Mereka Kumpul Di Sebuah Ruangan Sambil Mengatakan Apa Mari Kita Dikir Bersama Anjing Hu Akbar Bapak Ibu Sekalian Yang Mudah-mudahan Dimuliakan Oleh Allah Subhan Wata'ala Karenanya Kita Sebagai Umat Islam Harus Sadar Betul Kita Hari Ini Sedang Berada Dalam Kondisi Dimana Allah Dan Rasulnya Dan Umat Islam Direndahkan Dihinakan Dan Dilecehkan Karenanya Kita Wajib Untuk Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Itu Adalah Harga Mati Kalau Ada Yang Mengatakan NKRI Harga Mati Maka Kita Wajib Mengatakan Pak Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Adalah Harga Mati Tidak Boleh Ditawar Tawar Lagi Ini penting Ini Berani Teriak NKRI Harga Mati Pancasila Harga Mati Tapi Mengatakan Islam Harga Mati Tidak Berani Lah Yang Membuat Anda Itu Mulia Itu Islam Atau NKRI Panjenengan Pak Ini Panjenengan Saya pakai Bahasa Jawa Bapak Ibu Sekalian Tidak BerKTP Indonesia Tidak Masalah Pak Anda Tinggal Di Sweden Anda Tinggal Di Perancis Anda Tinggal Di Amerika Yang Penting Anda Beragama Islam Insyaallah Mulia Dunia Dan Akhirat Tapi Kalau Anda Berwarga Negara NKRI Sekalipun KTP Nya Sepuluh Tapi Agamanya Kapir Mulia Atau Hina Mulia Atau Hina Bu Berarti Yang Menjadikan Kita Mulia Itu Apa Islam Makanya Dalam Akidah Islam Islam Itulah Yang Harga Mati Makanya Allah Katakan Walatamutunna Illa Waantum Muslimun Itu Kalimatnya Itu Allah Katakan Jangan Sekali Kali Kamu Mati Kecuali Kamu Betul Betul Menjadi Seorang Muslim Allah Tidak Suruh Harus Kamu Menjadi Warga Indonesia Tidak Kamu Harus Berkluar BerKTP NKRI Enggak Masalah Warga Keluarga Negaraan Itu Bukan Sesuatu Yang Menjadi Mutlak Sampai Mati Enggak Mesti Pak Kalau Diakini Bahwa Orang-orang NKRI Yang nanti Pasti Masuk Surga Berarti Yang Arab Arab Tidak Masuk Surga Maka Yang Menjadikan Kita Mulia Ini Pak Itu Adalah Karena Agama Islam Maka Apa Kata Sahabat Umar Bin Khotob Setelah Beliau Masuk Islam Beliau Mengatakan Dulu Sebelum Kami Berislam Kami Dalam Kondisi Hina Dan Dina Kata Sahabat Umar Fahazan Allah Bil Islam Kemudian Allah Memuliakan Kami Dengan Islam Maka Beliau Mengatakan Maka Barang Siapa Yang Mencari Kemuliaan Bukan Dengan Jalan Islam Pasti Dia Akan Hina Lihat DN Aidid Dulu Namanya Ahmad Aidid Asli Dari Sumatera Barat Asli Dari Padang Tapi Dia Cari Kemuliaan Lewat PKI Dia Cari Lewat Komunis Hina Atau Mulia Dihinakan Oleh Allah Amir Saripudin Masya Allah Subhanallah Amir Saripudin Ini Seorang Tokoh Perjuangan Indonesia Memiliki Apa Namanya Memiliki Jejak Rekam Yang Baik Dalam Kemerdekaan Indonesia Tapi Apa yang Terjadi Dia Murtad Dari Agama Islam Nama Aslinya Amir Saprudin Harahap Harahap Dari Medan Bukan Harahap Sumatera Barat Harahap Medan Dia Murtad Jadi Agama Kristen Karena Waktu itu Dia kuliah Di Belanda Di Leiden Akhirnya Mati PKI Jadi Wakilnya Musuh Ditembak Di Solo Mulia Atau Hina Hina Tapi Contoh Guru Kita Yang Lain Siapa Salah Satunya Adalah Haji Agus Salim Masya Allah Asli Padang Kelahiran Kota Gadang Mana Gadang Terus Terang Saya Baca Tokoh Tokoh Islam Melayu Masya Allah Apalagi Yang dari Sumatera Barat Muhammad Hatta Muhammad Hatta Buya Hamka Haji Agus Salim Kemudian Apa lagi Muhammad Nasir Masya Allah Dan Masih Banyak Yang Lain Lain Itu Barat Barat Tokoh Belum Lagi Ulama Ulama Belum Lagi Tuan Guru Yang Berada Di Arab Yang Punya Gelar Al Minang Kabawi Masya Allah Salah Satu Haji Agus Salim Yang Harus Kita Perhatikan Beliau Mencari Kemuliaan Hanya Dengan Islam Dan Akhirnya Allah Mulihakan Beliau InsyaAllah Fidunia Allah Mulihakan Fil Akhirah InsyaAllah Haji Agus Salim Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bayangkan Ini Bentuk Ini Bentuk Peneladanan Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam Lihat Haji Agus Salim Diutus Oleh Presiden Soekarno Sebagai Perwakilan Indonesia Dalam Sebuah Konferensi Internasional Tahun Empat Puluhan Di Perancis Dan Masya Allah K.H. Agus Salim Ini Menguasai Tujuh Bahasa Bahasa Indonesia Pastinya Bahasa Minang Pastinya Jadi Bahasa Indonesia Bahasa Arab Bahasa Inggris Bahasa Belanda Bahasa Jepang Bahasa Perancis Dan Bahasa Jerman Masya Allah Ini Haji Agus Salim Sehingga Beliau Pantas Kalau Diletakkan Sebagai Seorang Diplomat Ulung Diutus Sama Soekarno Untuk Menjadi Perwakilan Indonesia Dalam Konferensi Internasional Di Perancis Tahun Empat Puluhan Dan Beliau Akhirnya Pidato Di Hadapan Para Delegasi Dunia Dan Menariknya Bah K.H.J. Agus Salim Berpidato Di Hadapan Para Delegasi Menggunakan Sarung Sarung Akhirnya Apa Kata Para Delegasi Dunia Agus Salim Kampungan Kampuang Bener ya Jangan Jangan Salah Kampuang Deso Kalau orang Jawa Bilang Ditambah Lagi Waktu Itu Haji Agus Salim Masya Allah Haji Agus Salim Ini Dari Sejak Muda Dia Selalu Memelihara Jenggot Ketika Beliau Berdiri Di Atas Podium Pakai Sarung Berjenggot Langsung Para Delegasi Mengembek Di Mbe Ya Allah Ini Penting Di Mbe Di Negara Yang Bukan Islam Negara Sekuler Tapi Lihat Pak Haji Agus Salim Tidak Goyah Sedikitpun Tetap Istikomah Tetap Komitmen Beliau Tidak Malu Pede Sebagai Seorang Muslim Akhirnya Beliau Berpidato Dengan Bahasa Perancis Yang Begitu Memukau Yang Akhirnya Kemudian Yang Awalnya Dilecehkan Yang Awalnya Diremehkan Yang Awalnya Direndahkan Akhirnya Para Peserta Memberikan Aplus Kepada Kehaji Agus Salim Di Akhir Pidatonya Kehaji Agus Salim Mengatakan Dia Menghina Kembali Ingin Merendahkan Orang Orang Yang Hadir Apa Dia Bila Wahai Tuan Tuan Ketahuilah Ini Yang Baru Pidato Ini Baru Kambengnya Indonesia Ini Baru Embe Indonesia Yang Pidato Belum Lagi Harimau Masih Banyak Harimau Indonesia Itu Para Delegasi Semuanya Pada Menundukkan Pandangan Mereka Malu Mereka Ini Kita Pakai Sarung Aja Malu Jangankan Ke pasar Pakai Sarung Ke Masjid Aja Sekarang Sudah Sudah Nggak Pedi Malu Takut Dibilang Kearap Arapan Lah Memang Yang Udoh Itu Apa Nggak Kesetan Setanan Udoh Itu Apa Udoh Telanjang Ini Lebih Seneng Disebut Kesetan Setanan Daripada Ke Arap Araban Malu Pakai Cadar Takut Pakai Jilbab Besar Kena Dituduh Ke Arap Araban Malah Pakai Baju Buka Bukaan Apa Itu Bukan Ke Iblis Iblisan Pilih Mana Ibu Pilih Kesetan Setanan Atau Ke Arap Araban Ini Penting Begitulah Cara Musuh-musuh Islam Hari Ini Merendahkan Dan Menghinakan Islam Dan Kau Nakanya Oleh sebab Itu Bapak Sekalian Untuk Menjadikan Rasulullah Ini Sebagai Teladan Yang Baik Dalam Hidup Kita Maka Sarat Utamanya Adalah Bapak Sekalian Kita Harus Mengilmui Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Wajib Mengilmui Peneladanan Kita Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Supaya Supaya Kita Ini Tidak Goyah Lah Karena Hari Ini Kita Meneladani Rasulullah Itu Hanya Sebatas Kulitnya Saja Hanya Sebatas Ritual Ritual Yang Setiap Tahun Diperingati Sebagai Maulid Nabi Saja Tanpa Mengilmu Yang Lebih Dalam Lagi Sehingga Akhirnya Ketika Dapat Berbagai Macam Serangan Dari Musuh Musuh Islam Kita Langsung Apa Beberapa Hari Yang Lalu Kita Digegerkan Dengan Terbunuhnya Seekor Anjing Yang Bernama Cenon Cenon Di pulau Banyak Kabupaten Singkel Provinsi Aceh Wah Geger Menuduh Wah Itu Aceh Katanya Provinsi Yang Bersariah Katanya Wisata Halal Kok Menyiksa Binatang Kok Menyiksa Anjing Kami Sebagai Aktifis Anjing Tidak Terima Aktifis Anjing Sekarang Jadi Sekarang Ada Aktifis Anjing Anjian Aktifis Binatuang Oh Binatuang Apa Oh Binatang Oh Tidak Binatuang Oh Sa Indonesia Tiba-tiba Muncul Aktifis Binatang Aktifis Anjing Membelah Seekor Anjing Yang Mati Waliyah Bila Mereka Tidak Lihat Itu Di Solo Itu Setiap Harinya Ratusan Anjing Itu Dibunuh Untuk Dijadikan Sate Anjing Tidak Percaya Silahkan Ke Solo Demi Allah Sampai Hari Ini Jenengan Bapak Ibu Sekalian Kalau Punya Keluarga Di Solo Coba Telepon Apa Bener Di Solo Ada Sate Guk Guk Pasti Mereka Mengatakan Aduh Ada Berapa Ekor Berapa Ratus Ekor Anjing Saya Tanya Langsung Sama Pedagang Sate Dulu Pak Dulu Namanya Namanya Mereka Tidak Terang Terangan Dulu Namanya Sate Jamu Jamu Itu Bahasa Anjing Yang Halus Di Jawa Jadi Orang Jawa Kalau Nyebut Anjing Bahasa Halus Itu Jamu Jadi Sate Jamu Mulai Terang Terangan Itu Gara Gara Dulu Ada Haul Habib Habib Anis Di Solo Kemudian Para Jamaah Datang Dari Berbagai Negara Sesampainya Di Solo Mereka Mungkin Nyari Apa Namanya Nyari Makanan Dan Ternyata Ketemu Warung Sate Mereka Tidak Tau Kalau Jamu Itu Anjing Masuk Aja Disitu Selesai Makan Ternyata Katanya Enak Ketemu Sama Habib Seh Mereka Bilang Bip Ternyata Di Solo Ada Makanan Yang Enak Apa Sate Jamu Kamu Tau Sate Jamu Itu Sate Asu Berarti Kami Tertipu Akhirnya Waktu Diprotes Kepada Pemerintah Kota Solo Jangan Lagi Pak Sate Jamu Sekarang Mereka Sudah Terang Terangan Sate Gugug Sate Kaeng Kaeng Saya Tanya Itu Sama Pendagang Mas Ini Anjingnya Asun Apa Dibelih Mana Ada Pak Asun Dibelih Tidak 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 Anjing Dibelih Dia Bilang Terus Diapain Kalau Tidak Kepalanya Dikepruk Jadi Dimasukkan Dalam Karung Itu Dikepruk Kepalanya Atau Kalau Tidak Ditenggelamkan Di sungai Supaya Anjing Itu Mati Yang Penting Kata Dia Darahnya Tidak Boleh Keluar Karena Memasak Daging Asu Itu Enak Kalau Darahnya Tidak Dikeluarkan Bayangkan Makanya Si Serina Munab Atau Siapa Kemarin Yang Sok Jaguan Sok Aktifis Binatang Itu Ini Manusia Kurang Piknik Ini Lah Yang Parahnya Kita Ini Umat Isam Langsung Apa Sampai Ada Yang Nulis Di Twitter Semoga Aceh Kena Tsunami Lagi Ini Penting Kenapa Karena Hari Ini Kita Kurang Mengilmui Islam Sebelumnya Beberapa Waktu Yang Lalu Baru Belum Sampai Sebulan Ada Sebuah Koran Di Perancis Tiba Tiba Nulis Ada Seorang Warga Di Jakarta Yang Terganggu Dengan Suara Ajan Wah Kue Indonesia Mulai Muncul Komentar Komentar Oh Kalau Begitu Berarti Ajan Sudah Tidak Perlu lagi Pakai Pengeras Suara Sudah Ajan Pakai Pengeras Dalam Ajan Itu Kalau Ajan Tidak Pakai Pengeras Suara Itu Namanya Bukan Ajan Ikomat Yang Namanya Ajan Itu Memang Manggil Memanggil Orang Dan Itu Keluaranya Harus Dikeluarkan Ada Lagi Yang Komentar Tokoh Partai Pimpinan Salah Satu Ketua Partai Islam Dia Mengatakan Apa Kalau Begitu Nanti Solusinya Supaya Ajan Itu Tidak Mengganggu Warga Tidak Mengganggu Penduduk Tidak Mengganggu Rakyat Adan Itu Jangan Bareng Bareng Nanti Akan Kita Gilir Waktunya Setiap Adan Dikasih Tiga Menit Baru Satu Menit Berikutnya Masjid Berikutnya Yang Mau Gilir Siapa Ini Kan Solusi Yang Tidak Masuk Akal Yang Namanya Adan Itu Kalau Sudah Masuk Waktunya Pasti Semua Masjid Kan Tidak Mungkin Nunggu Nunggu Dulu Masjid Selesai Baru Masjid Sini Baru Masjid Sana Sampai Di Ujung Sana Waktu Sholat Sudah Habis Ini Penting Pak Sekalian Padahal Kita Tidak Tau Itu Koran Korannya Siapa Pemilik Siapa Yang Jadi Informen Siapa Kenapa Kita Umat Islam Yang Gek Ini Penting Pak Sekali Sebelumnya Lagi Karena Hanya Karena Ada Seorang Non Muslim Ngelapor Kalau Anaknya Yang Perempuan Dipaksa Pakai Jil Jilbab Wah Sampai Solo Tuh Gegernya Sampai Keluar Surat Tiga Men Tiga Menteri Kasusnya Dimana Padahal Sampai Keluar Surat Keputusan Tiga Menteri Untuk Apa Melarang Kepala Sekolah Tidak Lagi Boleh Menghimbau Memerintahkan Menganjurkan Anak Didiknya Atau Tenaga Kependidikan Untuk Memakai Pakaian Yang Menunjukkan Identitas Agama Itu Memang Sekolah Komunis Apa Negara Kita Negara Tidak Bertuhan Katanya Pendidikan Itu Asasnya Adalah Panca Pancasila Asas yang Pertama Ketuhan Yang Maisa Kecuali Hari Ini Pak Mereka Ingin Mengubah Pancasila Tapi Tidak Pernah Ditangkep Pak Dalam HIP Haluan Ideologi Pancasila Hati-hati Pak Umat Islam Tidak Boleh Kendor RUHIP Belum Dihapus Dari Program Legislasi Nasional Di DPR MPR Ini Hati-hati Pak Masih Nunggu Masih Ngantri Kalau Nanti Umat Islam Lengah Maka Saya khawatir RUHIP Ini Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila Akan Disahkan Dan itu Sangat Berbahaya Sekarang Saya tunjukkan Pak Kayak Apa Isinya RUHIP Ini Isinya PKI Ini Kita Lihat Di Halaman 6 Di Pasal Yang 6 Tertulis Sendi Pokok Pancasila Adalah Keadilan Sosial Ini PKI Punya Ini Pak Kenapa Pak Karena Yang Disepakati Tanggal 20 Mei Atau 22 Mei 23 Juni 1945 Yang Tertuang Dalam Piagam Jakarta Sendi Pancasila Itu Alah Sila Pertama Yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa Sekarang Kita Lihat Bapak Bapak Sekalian Di Pasal Yang Ketujuhnya Ini Kita Lihat Sangat Berbahaya Disebutkan Disini Ciri-ciri Pokok Pancasila Adalah Keadilan Dan Kesejahteraan Sosial Dengan Semangat Keluargaan Yang Disini Ciri Pokok Pancasila Merupakan Trisila Sosio Nasionalisme Sosio Demokrasi Serta Ketuhanan Yang Berkebudayaan Bayangkan Mbak Mereka Ingin Ganti Ketuhanan Yang Maha Esa Menjadi Apa Ketuhanan Yang Berkebudayaan Bahkan Kemudian Mereka Bilang Inti Pancasila Itu Hanya Tiga Sila Saja Apa Itu Sila Pertama Sila Kedua Sila Sotri Sila Itu Kan Dari Apa Namanya Dari Nasakom Nasionalis Komunis Dan Agama Yang Mana Mereka Mengatakan Inti Pancasila Itu Ada Tiga Kesatuan Persatuan Indonesia Kemudian Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Sila Yang Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Maka Bapak Sekalian Yang Mudah Mudah Dimuliakan Oleh Allah Ini Hati Hati Kita Umat Islam Wajib Untuk Was Was Pada Makanya Mari Kita Selalu Berilmu Dan Mengilmui Islam Ini Dengan Baik Sehingga Ketika Kita Dapat Berbagai Macam Serangan Terhadap Keteladanan Kada Rasulullah Kita Tidak Akan Pernah Goyah Termasuk Yang Hari Ini Yang Sudah Populer Itu Salam Lintas Agama Seakan Akan Salam Yang Diajarkan Oleh Allah Dan Rasul Itu Masih Tidak Sempur Masih Kurang Sempurna Sehingga Sekarang Banyak Pejabat Pejabat Negara Kalau Membuka Salam Bangga Nih Loh Salam Nasionalis Religious Salam Lintas Agama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Salam 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 Om Swastiastu Atas Nama Budaya Ini Salam Apa Ini Salam Gaduh Gaduh Makanya Bapak Bapak Yang jadi PNS Yang jadi Pejabat Pemerintahan Sudah Pak Anda Bangga Dengan Salam Yang Diajarkan Oleh Allah Dan Dan Itulah Salam Yang Terbaik Karena Mengandung Selamat Rohmat Dan Berkah Salam Salam Apa Apalagi yang terakhir Atas Nama Budaya Ini Bukan Salam Apalagi Om Suas Saya Tanya Pak Kebali Saya Diundang Kebali Sebenarnya Tidak Mau Kebali Karena Diundang Oleh Teman Teman Di Bali Datang Kebali Supaya Tau Bali Kayak Apa Sulit Di Bali Kiri Kanan Kita Jalan Lihat Kiri Boleh Tahanan Boleh Lagi Akhirnya Saya Tanya Sama Orang Orang Bali Itu Mu'alab Hindu Saya Tanya Mas Artinya Om Suwastiastu Apa Karena Sekarang Dipakai Itu Sebenarnya Bukan Salam Pak Ustadz Om Suwastiastu Orang Orang Hindu Kalau Memanggil Nama Tuhannya Seperti Panjenengan Manggil Ya Allah Ya Robby Ya Robby Apa Pantes Seorang Muslim Memanggil Manggil Tuhan Selain Allah Ini Penting Tiba-tiba Muncul Lagi Istilah Salam Pancasila Nah Terus Jawabannya Apa Ketemu Salam Pancasila Satu Jawabannya Ketuhanan Yang Maha Esa Dua Gitu Nah Oleh Sebab Itu Pak Sekalian Kita Tetap Jadi Jangan Sampai Dengan Alasan Kalau Tidak Pakai Salam Lintas Agama Dibilang Apa Katanya Kita Ini Tidak Apa Itu Tidak Toleransi Agama Kita Disebut Rasis Mudah-mudahan Kita Selalu Istiqomah Dengan Ajaran Ajaran Islam Kita Istiqomah Dengan Syariat Syariat Allah Dan Rasul Dan Rasul Mari Terus Kita Berilmu Mudah-mudahan Allah Pertemukan Dan Allah Kumpulkan Kita Nanti Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Di Dalam Surga Fir Daws Amin Ya Rabbal Alamin Nah Demikian Bapak Ibu Sekalian Kajian Yang dapat Kami Sampaikan Pada Pagi Hari Ini Insya Allah Lain Waktu Bisa Bertemu Kembali Dan Sekali Bapak Ibu Sekalian Yang Masih Membawa Donasi Membawa Uang Mari Pada Pagi Hari Ini Kita Infakan Yang Terbaik Untuk Penyelesaian Pondok Pesantren Tahfidul Quran Ibu Ibu Yang Tadi Mungkin Belum Bawa Duit Silahkan Nanti Temukan Temui Panitia Tulis Kami Ingin Menginfakkan Dana Kami Untuk Pembangunan Masjid Dan Untuk Pembangunan Pondok Pesantren Mudah-mudahan Itu Menjadi Amal Pancaryah Ibu Bapak Dan Ibu Sekalian Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Lebih dan Kurangnya Kami Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Kembalikan Kebar Bacara